Oke mas bro ya, sebelum kita latihan videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi STS diskusi dan rekomendasi saham ya bulan Desember 2023. Nah di bulan Desember ini, ini istimewa banget spesial akhir tahun temen-temen ya. Jadi STS selain akan ngasih rekomendasi saham swing dan scalping, kita juga akan ngasih rumus DSI saham uptrend. Nah ini dia mas bro ya, bagi teman-teman yang belum pernah gabung STS rekom, bentuknya seperti ini. Ini adalah STS rekom November yang masih jalan saat ini teman-teman. Nah nanti ada plan-plan seperti ini, kita kasih plan, TP di mana, CL di mana, kita bayi 2 atau Avingidonnya di mana, saya akan share info semua di grup rekom. Nah tapi kalau teman-teman mau gabung, nanti kan gabung di STS yang Desember ya. Ini wang kosong masih grupnya. Nah seperti ini ya bentuk rekomnya. Dan yang terpenting adalah di STS ini kita akan ngasih bonus yaitu rumus DSI saham uptrend. Nah contoh ini guys ya, ada 17 saham uptrend di bursa kita. Ini kalau DSI ya dilihat seperti ini. Dan di saham ini saya dapet cuan di saham unik. Nah di saham unik ini saya cuan 27%, walaupun belinya nggak banyak, cuma 150 lot teman-teman ya. Ya memang uang saya terbatas seperti itu, tapi lumayan ya, cuannya itu di atas 700 ribu, lumayan ya. Dari modal 2 jutaan. Nah saham unik ini seperti ini. Nah ini saya beli kalau nggak salah di tanggal 25, tanggal 26 Oktober saya lupa, di AVG 190. Jadi kalau trading di saham uptrend itu seperti ini. Perhatikan garis M10. Nah terus kalau sebelum dia closing di bawah M10 ya unuk aja. Seperti itu guys ya. Nah itu cara pakai saham uptrend. Nanti teman-teman yang gabung di STS Desember akan dapat rungus saham uptrend ini. Nah langsung aja jawab di saya aja untuk tanya-tanya. Dan gimana rekom-rekomnya, mas pulih langsung cat aja via telegram atau kontak semua ada deskripsi. Kita lanjut ke video ini. Sebelum mas berhubung, kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas rekom-rekom saham buat besok. Dan trading yang kemarin tentunya ya, di hari Jumat. Nah kita akan lihat untuk ISG kemarin itu merah teman-teman. Dengan asing net sale itu 700 miliar. Dan dengan transaksi 7 triliun. Sepi. Ya ISG kemarin itu sepi sekali teman-teman. Kita akan lihat untuk yang kemarin kita bahas itu brand suspend. Kita akan bahas lagi nanti. Terus untuk Arto teman-teman kita lihat. Arto ini harus beli 2 kali teman-teman ya. Atau kalau teman-teman itu apa namanya. Nggak beli apa di awal market itu di menit ke 3 atau ke 4. Dia sempat turun ke harga 1.985. Nah kalau teman-teman yang ngambil di sini ya cuan sih. Cuman kalau yang nggak sih harus beli 2 kali atau masih hold. Oke Tris. Nah Trisula ini sempat naik sih guys ya. Sempat naik ya Trisula sampai ke harga 242. Kemungkinan sih besok masih akan naik. Karena dia mau bagi dividen teman-teman. Oke terus CAK. Kita lihat CAK. Nah CAK ini belum gerak ya. Open Hike terus belum gerak ya. Kemungkinan sih besok ya kalau IHSG-nya hijau semoga. Terus GZCO. Kita lihat GZCO. Ini yang kita bahas kemarin teman-teman. GZCO naik ya. Ini udah profit sekitaran 5% kalau nggak salah di GZCO. Terus MTEK. MTEK belum gerak ya. Baru naik 1 tick aja. Baru naik 1 tick. Mungkin besok kalau IHSG-nya mendukung. Besok harus MTEK bisa naik. Oke kita lanjut rekomendasi buat besok. Kita bahas brand dulu teman-teman. Karena saya masih ada brand. Saya masih ada brand di pot saya gitu ya. Dan ini besok dibuka suspendnya. Saya udah memang udah prediksi bahwa Jumat tuh suspendnya. Kemarin udah saya bilang. Nah untuk hari Senin besok itu dibuka teman-teman. Nah arahnya kemana? Kita lihat ya si brandnya. Semoga aja sempat profit ya. Karena kalau di brand udah pasti semuanya pada floating gain. Kalau yang beli brand ngeliat video saya pasti semuanya udah floating gain. Beda-beda mungkin floating gain-nya ya. Cuman ya harusnya sih udah cuan semua. Nah kita lihat untuk brand disini teman-teman. Suspend. Berarti kita ngeliat hari ini ya. Hari kembisnya. Lupa sendiri bikin konten sendiri lupa sendiri. Oke kita lihat guys ya. Untuk si brand disini. Oke lah ya. BK sama Akasi masuk. Tapi NI juga masuk ya masih. Nah saya kira sih brand besok masih naik teman-teman. Ini baru perkiraan saya aja. Dan targetnya untuk brand ke 5500. Tapi bagi teman-teman yang udah punya brand dari bawah. Nah kemungkinan sih guys ya. Saran saya. Ini saran saya aja. Teman-teman lepas lah sebagian. Besok tuh lepas aja. Kalau teman-teman yang punya AVG bawah. Kayak punya saya nih ya sekitar 3000an gitu ya. Lepas aja. Besok separoh atau 75%. Nah sisain aja 1.4 gitu ya. Seperti itu guys. Rencana saya seperti itu untuk di brand besok. Saya sisain 1.4 aja. Atau lebih seperti itu. Oke untuk brand ya. Kita tunggu aja respon pasar besok. Karena ini udah dimulai di suspend. Nah kalau misalnya koreksi. Baru kita akan entry lagi. Saat dia deketin M5. Targetnya berarti sekitaran ke 4500. Sampai 4600. Nah itu target by brandnya. Kalau yang udah punya harga bawah. Besok dijual aja separoh. Atau 75%. Oke lanjut. Yaitu saham yang berikutnya. Itu Baruto Pacific teman-teman ya. Nah BRPT ini juga menarik. Ini volumenya kemarin naik tinggi. Dan ini bisa dibilang volume terbesar dari Baruto Pacific ya. Volume terbesar guys. File terbesar Baruto Pacific dalam sejarahnya dia. Oh belum. Terbesarnya disini ternyata ya. Di tanggal 2019. Sudah lama banget ya. Saya lupa. Makanya saya nggak enggak. Oh disini gede banget guys. Nah ini yang kedualah disini. Sudah 4 tahun yang lalu guys. Dan di besok juga masih menarik untuk BRPT teman-teman. Bisa dipantau untuk BRPT. Kita lihat BRPT. Nah BRPT itu induk dari brand ya. Induk dari brand. Disini ada LG. BK AK. BK nya out. LG YG masih masuk. Kita lihat disini teman-teman. AVG nya BRPT ada CC di 1160. Sebenarnya kalau kita lihat CC YPNI PD ini punya ratusan miliar. AVG nya di harga yang sekarang sih. Dan mereka masih ada hold barang. Harusnya masih kemungkinan bisa trading besok untuk si. Apa namanya BRPT untuk targetnya kesini lagi teman-teman. Minimal ke 1,2,30 lah. Untuk si BRPT harusnya bisa ya. Nah untuk kalau misalnya turun. Teman-teman bisa buy di MA50. Di sekitaran harga 1110 sampai 1120. Nah itu target dari brand teman-teman. Nah kalau besok sih harusnya bisa naik sampai ke 1,2,30. Semoga ya guys ya untuk si BRPT. Nice terus lanjut yaitu saham dari Jaya. Wah ini saham kecilnya ya. Jaya saham kecil. Jaya perusahaan transportasi teman-teman. Nah ini juga mau bagi dividen. Ya disini untuk Jaya teman-teman. Kita lihat Jaya. Nah ini corporate action. Disini Jaya. Profitnya naik. Nah ini yang bagus di Jaya ya. Pairnya 6 kali ya. PBV 0,0. ROW 12%. Ini bisa dibilang mercy harga bajet. Kecisah murah ya. Bagus murah seperti itu guys. Nah disini ada mau bagi dividen teman-teman. 2 rupiah nanti untuk come date-nya di tanggal 15 November. Nah biasanya kalau saham yang kecil seperti ini teman-teman ya. 2 rupiah kan lumayan ya. 1%. 2% ya. Hampir 2%. Biasanya ya kalau Jaya ini ya. Habis bagi dividen dia malah naik loh angka yang nilai. Dividen, dividen dia naik ya. Habis dia bagi dividen dia naik. Biasanya sih teman-teman kalau habis dapet dividen dia tambah muatan sih. Teman-teman seperti itu ya biasanya. Karena memang kalau kita lihat juga Jaya ini profitnya naik terus ya. Untuk valuasi juga masih murah. Nah bagi teman-teman ikut brand nih. Bisa ambil di harga ini tentunya. Untuk targetnya harusnya sih bisalah ke harga 125 sampai 130 nanti ya. Setelah pembagian dividen atau mendekati dividen nanti teman-teman. Guys ya. Nah ini kan. Duh sempat naik tinggi nih kalau mau bagi dividen kan. Ini kan dividen di sini nih. Ini di sini naik tinggi. Ini harusnya besok masih volatil enak nih. Oke lanjut yaitu saham dari Ralph ya. Nah Ralph ini pelangganan kita cuan ya guys ya. Waktu itu saya pernah bahas Ralph waktu di gelombang yang ini ya. Di gelombang sini saya bahas Ralph. Kalau teman-teman ngikutin video rekomendasi Youtube Fajardeli. Lihat aja di pertengahan Oktober. Saya bahas Ralph. Nah ini lumayan naik tinggi. Dari sini kalau nggak salah 16 ini saat dia jebolema 10. Ini naik hijau-hijau-hijau-hijau. Empat kali hijau teman-teman. Lumayan. Nah ini kayaknya sih dia itu jebolema 5 ya. Semoga aja naik. Biasanya kalau Ralph ini kalau naik lumayan naiknya lumayan beberapa kali gitu loh maksudnya. Nah sekali turun baru beberapa kali. Jadi kalau udah mulai turun ya jual. Kalau masih naik ya ditunggu aja seperti itu guys. Ya kalau target saya sih mungkin aja sampai ke 50 lagi untuk Ralph teman-teman. Ya semoga aja guys ya kita lihat besok. Karena memang saham yang seperti itu bentuknya nih ya. Nah ini high crisis si Ralph. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk si Ralph. Untuk batas cutless mungkin di sekitaran harga 37 teman-teman. Oke lanjut yaitu eh fundamental. Sebentar ya untuk Ralph disini. Ada Lord XC di 108 ternyata. XC sangkut di atas banget. Nah kita lihat dari minggu lalu. Wah ternyata XC tambah muatan teman-teman. Yang main tuh retail. Kalau Ralph itu yang main tuh retail teman-teman. Ini XC ya. AVG mereka di 47. Ingat-ingat nih. Ini punya 1 miliar ya. Yang main tuh XC sama XL. Nah disini targetnya kalau menurut saya sih bisa aja ke 50. Kalau udah hijau terus teman-teman. Dilihatin aja. Oke lanjut yaitu saham dari Temas teman-teman. Temas kita lihat disini. Nah Temas udah mulai bangun untuk si Temas. Si Temas itu profitnya lumayan turun guys ya. Dari 1T ke 600 ya. Memang kalau E6. Dari 1T ke 600an miliar. Memang ini kan peti kemas ya. Perusahaan peti kemas tuh bagus-bagusnya memang saat pandemi guys. Nah tapi disini masih lumayan oke. Dengan PBV-nya 3 kali. Rowenya tuh gede ya 35%. Sebenernya Temas ini saya nyangkut teman-teman ya. Waktu itu saya nyangkut di Temas itu. Kalau nggak salah saya beli itu disini. Di candle inilah Oktober lah. Di bulan Oktober itu saya beli. Nah terus dibanting. Dan ini kita kemarin sempat keluar ya. Tapi saya lihat kok ini bentuknya. Seperti ini candle-nya sih besok harusnya bisa naik lagi untuk si Temas teman-teman. Ya untuk si Temas. Bahwa teman-teman bisa ambil di harga sini teman-teman. Sebentar. Nah ini barang AZ nih. 153-154. Nah untuk targetnya kita lihat sebentar. MA50 lah semoga ya untuk si Temas ya guys ya. Udah lama banget nggak nembusin MA50. Nih ya LES aja AVG-nya di 200 teman-teman. 180 lah. Rata-rata top buyer tuh di 180. Nih saya garis warna kuningnya ada maksudnya ya guys. Ini adalah rata-rata top buyer disini ya. Di harga 180-an. Lihat tuh. Nah apakah akan nyentuh garis kuning? Ya semoga aja gitu ya untuk si Temas. Tapi ya dia pertama-tama harus nyentuh MA50 dulu ya. Itu di 169 ya targetnya dari Temas teman-teman. Oke. Lanjut saham dari Pegas ya. Ini Pegas. Oh ya Pegas udah saya bahas ya. Pegas udah saya bahas di video tadi ya. Ini rekom juga sih. Kalau nge-swing boleh. Pegas, Antam, PNLF, Inco. Nah itu udah menarik teman-teman buat dibeli. Ya kemungkinan saat ISG membaik sih mereka akan hijau ya. Pegas, Antam, Inco, PNLF. Seperti itu ya. Nah ini udah menarik buat dimasukin teman-teman. Inco. Nah kalau Inco sih ini di-support ya guys ya. Di-support. Nah tinggal nunggu aja ada pantulan. Ini Inco di-support beneran? Seriusly. Antam juga sama. Di-support juga. Nah. Support juga si Antam. Nah ini tinggal nunggu ada Pegas, Antam, Inco. PNLF. Nah PNLF. Nah itu teman-teman tinggal nunggu aja. Ada semacam kayak pantulan. Set gitu ya. Volume lumayan. Mas belum mulai entry gitu. Seperti guys ya. Atau dicicil dengan harga yang sekarang sih. Boleh-boleh aja. Oke ya. Mungkin terima kasih dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Terima kasih.